Intro Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya Pendeta Emeritus Andreas Gundawan. Ada satu tema yang menarik akan saya sampaikan, berbagi tidak rugi, berbagi tidak rugi. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengar Sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan kami siap untuk menerima Sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa berbagi itu rugi, terlalu enak. Mereka tidak bekerja, tahu-tahu mendapatkan sesuatu. Berbeda dengan kalau orang itu benar-benar membutuhkan dan kita kemudian berbagi kepada orang tersebut. Nah, saudara pertanyaan saya apa artinya harta yang kita miliki ini kita genggam sendiri. Pada akhir hidup kita, semua yang kita miliki ini tidak bisa kita bawa ke kubur. Tahu tidak diperlukan lagi karena kita sudah bertemu Tuhan Allah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apa-apa di sana. Saya beri catatan, di Malaysia itu ada orang yang mati di kubur, diberi uang 100 juta rupiah dimasukkan peti. Di Uganda juga demikian seorang pejabat. Dia meninggal dunia. Dia minta disangoni 791 juta di dalam petinya. Untuk apa uang sebesar itu? Tahu pada akhirnya uang itu akan hancur di dalam tanah dan mungkin dimakan ngengat. Alangkah indahnya kalau uang itu bisa dibagikan kepada banyak orang. Nah hari ini kita mau membaca kisah para rasul 2 ayat 44 dan 45. Kisah para rasul 2 ayat 44 dan 45 demikian bunyinya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat perdana setelah dibaptis jumlah mereka makin hari makin bertambah. Dari 3.000 jiwa menjadi tambah lagi, tambah lagi. Bukan hanya itu. Mereka juga berubah luar biasa. Mereka sadar bahwa miliknya, hartanya itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu mereka hidup berbagi. Ada yang menjual harta miliknya agar bisa menolong orang lain. Mungkin kita akan berkata ekstrim itu. Itu tidak biasa, itu pamer. Tidak pakai akal. Masa lalu menjual harta demi menolong orang lain. Sudara-sudara apa yang bisa kita renungkan dari jemaat perdana ini. Yang pertama adalah, karya roh kudus jangan diolah dengan pikiran yang sempit. Karya roh kudus jangan diolah dengan pikiran yang sempit. Menghirankan memang bahwa apa yang menjadi milik pribadi dinyatakan sebagai milik bersama. Dan mereka tidak segan-segan menjual miliknya untuk membantu orang lain. Ini kenyataan, kalau hidup kita sudah digerakkan roh kudus, maka kita tidak memikirkan bahwa milik kita itu kepunyaan kita sendiri. Harta ini dari Tuhan, oleh sebab itu kami bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan memberikan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Yang kedua, berbagi itu sama dengan melihat sesamanya sebagai manusia. Melihat sesamanya sebagai manusia. Nah, zaman sudah berubah. Kalau ada orang yang bisa mengasih binatang kesayangannya sedemikian rupa, mati saja ditangisi, dibuatkan kuburan yang mewah. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Berapa tuh harga makanan untuk kucing atau anjing kesayangan yang kita miliki setiap bulan? Tidak murah loh, saudara. Tapi demi mereka bahagia hidup, menyenangkan tuanya, kita berikan. Nah, kalau kita berbagi-bagi sesama, apa yang rugi? Jangan sampai kita mengatakan, oh itu rugi besar. Ingat, saudara. Berkat-berkat kita datang dari Tuhan. Bukan hanya karena kita kerja keras. Tapi itu kemurahan Allah. Yang terakhir, berbagi demi cinta adalah promosi kasih Allah. Berbagi demi cinta adalah promosi kasih Allah. Jemaat perdana itu mula-mula hanya 3.000 orang yang dibaptis. Tetapi dengan adanya aksi kasih, maka Tuhan tambahkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berbagi itu bukan soal materi. Tetapi lebih daripada itu adalah hati yang digerakkan kasih Tuhan. Tuhan tidak kurang cara kok untuk membuat promosi kasih yang menarik melalui saudara dan saya. Oleh sebab itu, ayo ikut promosi kasih. Tuhan mau pakai saudara dan saya agar semua orang diselamatkan. Quote hari ini adalah Promosi kasih dengan berbagi Lebih banyak diminati Daripada kata-kata tanpa arti Promosi kasih dengan berbagi Lebih banyak diminati Daripada kata-kata tanpa arti Tuhan memberkati saudara Amin Terima kasih telah menonton